Saudara, status hak milik lahan atau tanah milik masyarakat hendaknya jelas menurut ketentuan yang berlaku. Untuk itu, lahan atau tanah warga harus mempunyai hak atau sertifikat. Di Kabupaten Sanggau masih terbilang sangat banyak lahan atau tanah warga masyarakat yang belum memiliki alas hak yang jelas. Untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait terus menggalakan program sertifikat lahan milik masyarakat melalui program redistribusi tanah tahun 2024. Di Kabupaten Sanggau, tahun 2024 ini mendapatkan alokasi untuk 3.800 bidang tanah. Namun hingga saat ini baru 2.800 bidang yang memenuhi syarat untuk diredistribusikan. Hal itu terungkap dalam sidang gugus tugas performa agraria yang dipimpin penjabat Bupati Sanggau Suherman dan dihadiri Kepala BPN Sanggau. Beberapa hal masih ditunggu sebelum menetapkan keputusan Bupati terkait dengan penerbitan surat keputusan. Yang disepakati dalam berita acara terhadap yang 2.800 tadi, namun ada beberapa catatan. Nah misalnya ada, masih ada yang di pending, terutama yang berada di dalam areal atau konsesi izin usaha itu masih ada. Kemudian di dalam pipip juga masih ada kawasan gambut ya. Suherman mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik program reformasi agraria karena mendatangkan 2 hal terkait dengan kepemilikan dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik lahan.